Intro Sebanyak 1.413 kotak suara tiba di Kabupaten Asahan yang dibawa dengan menggunakan truk kontainer dengan dikawal ketat oleh pihak kepolisian Polres Asahan menuju Gudang Logistik Pemilu 2019 yang bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kisaran Asahan. Sesampainya di tujuan, para pekerja terlihat sibuk membongkar kotak suara tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Gudang Logistik. Hidayat Ketua KPU Asahan mengatakan kotak suara yang masuk sebanyak 1.413 buah dengan rincian 1.054 kotak surat suara DPR RI Dapil Sumutiga, 188 kotak surat suara DPRD Asahan Dapil I, dan 171 kotak surat suara DPRD Asahan untuk Dapil II. Sementara sisa kotak suara untuk 5 Dapil dari 8 Dapil DPRD Asahan diperkirakan akan sampai dalam minggu ini. Jumlah surat suara yang kami terima itu sebanyak 1.413 kotak. Dalam satu kotak itu terdiri dari 500 lembar surat suara. Apa jenis ini? Ada dua jenis. Surat suara DPR RI untuk Dapil Sumutiga, dan surat suara DPRD Kabupaten untuk Dapil I Asahan dan Dapil II Asahan. Untuk penyimpanan surat suara ini di mana saat sementara ini? Gudang penyimpanan logis surat suara ini berada di Jalan Datuk Subloto, Kelurahan, Kedeledang, Kecamatan, Kota Kisaran Timur. Untuk Dapil I, kapan hadir ini? Diperkirakan dalam minggu ini juga surat suara yang lain akan menyusul. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.